Al-Fatihah 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 Banyak dipijarakan berbagai kalangan Secara harfiah Fijrah berarti pindah Atau bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya Di dalam sejarah Islam Fijrah merujuk pada tradisi Dan praktek Rasulullah SAW Yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah Perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu Dilatar belakangi oleh keinginan Untuk mendapatkan tempat dakwah yang baru Serta situasi yang lebih menjanjikan Daripada sebelumnya Sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW Yang pertama Perintah Allah SWT Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wa'idh yamkuru mikalladina kafaruni yusbituka A'u yaktuluka A'u yukhrijuk Wa'yamkuru'una wa'yamkuru'ullah Wa'allahu khairul makirin Yang artinya Dan ingatlah Ketika orang-orang kafir Quraish memikirkan tipu daya terhadapmu Ya Pak Muhammad SAW Untuk menangkap dan memenjarakanmu Atau membunuhmu Atau mengusirmu Mereka membuat tipu daya Dan Allah menggagalkan tipu daya itu Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya Surah Al-Anfal ayat 30 Ketika rapat para pemuka Quraish Di Darun Naduah berlangsung Allah SWT menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW Yaitu Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 30 Sesudah Malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut Ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW Wahai Rasulullah SAW Janganlah engkau tidur malam ini Di atas tempat tidur engkau yang telah biasa tidur di atasnya Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yasrim Yang kedua Tekanan kaum kafir Quraish Kaum muslim ini yang tinggal di Mekah Terutama Nabi Muhammad SAW Sangatlah menderita Mereka mengalami kesulitan Dan kesengsaraan Akibat perbuatan kaum kafir Quraish Mereka mendengar bahwa Orang-orang Yasrim Telah banyak memeluk agama Islam Orang-orang di Yasrim juga mengadakan Berjanji yang tolong menolong dengan beliau Serta sanggup menyampaikan dukungan kepada Nabi Muhammad SAW Selanjutnya Bertambah marah kaum kafir Quraish setiap hari Nabi Muhammad SAW Menerima berita dari sahabat-sahabatnya Dianiaya oleh kaum kafir Quraish Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW Memerintahkan Sebagian sahabat untuk hijrah ke Yasrim Yang ketiga Adanya jaminan keamanan dari Penduduk Yasrim Sebelumnya Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Yasrim Ada beberapa orang Yasrim Yang sudah Memeluk agama Islam Mereka datang ke Mekah Pada waktu musim haji Nabi Muhammad SAW Bertemu dengan serombongan orang dari Yasrim Yang berjumlah enam orang Mereka berasal dari keturunan Khazraj Setelah memperkenalkan diri Rasulullah SAW Mengajak mereka untuk memeluk agama Islam Mereka langsung menerima ajakan beliau Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian Mereka adalah orang Yasrim Yang pertama yang masuk Islam Mereka berenam Kemudian meninggalkan Mekah menuju Yasrim Dan menyiarkan agama Islam Di tengah-tengah masyarakat Yasrim Mereka berjanji akan kembali lagi Pada musim haji yang akan datang Pada musim haji tahun ke-12 Dari kenabian Mereka benar-benar datang memenuhi janjinya Mereka datang bersama dengan tujuh orang dari Yasrim Nabi Muhammad SAW membayat mereka di Bukit Akobah Bayat ini disebut dengan Bayatul Akobah pertama Ada pun isi pengajian Akobah pertama Yang pertama yakni Hendaklah kamu sekalian menyembah kepada Allah yang Maha Esa Dan janganlah kamu bersekutukannya dengan suatu apapun Selanjutnya Janganlah kamu mengambil hak orang lain tanpa izin Selanjutnya Janganlah kamu melakukan zina Dan janganlah kamu membunuh anak-anak Janganlah kamu berdusta dan berbuat kedustaan Janganlah kamu menolak perkara yang baik Hendaklah kamu mengikuti Rasulullah SAW Baik pada masa susah maupun masa senang Hendaklah kamu mengikuti Rasulullah SAW Baik dengan terpaksa maupun tidak Selanjutnya Janganlah kamu merebut sesuatu perkara dari ahlinya Yang mengerjakannya Kecuali jika kamu melihat dengan nyata-nyata Akan kekafiran orang yang mengerjakan perkara itu Dengan tanda-tanda bukti Keterangan dari Allah SWT Yang menunjukkan kekafirannya Yang terakhir yakni Hendaklah kamu mengatakan kebenaran hak Dimanapun kamu berada Dan janganlah kamu takut atau khawatir Terhadap jelaan orang dalam mengerjakan agama Allah Selanjutnya Setelah dibayat Mereka kembali ke Yasrib Dan mendakwakan Islam di sana Mereka juga menjamin keamanan Dari penduduk Yasrib Nabi Muhammad SAW Juga mengutus Mus'ah bin Umair Untuk mendampingi mereka ke Yasrib Selanjutnya Permintaan penduduk Yasrib Agar Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Yasrib Pada musim haji Pada tahun ke-13 dari kenabian Banyak penduduk Yasrib yang ingin mengerjakan ibadah haji Mereka berjumlah 73 Laki-laki Dan 2 perempuan Seluruhnya berjumlah 75 orang Terdiri dari 63 laki-laki dari kolongan Khosraj 11 laki-laki dari kolongan Aus Dan 2 orang perempuan dari kolongan Khosraj yang bernama Nusaibah Binti Kaab Bani An-Najar Dan Asmam Binti Amr dari Bani Salamah Setelah mengerjakan mukuf di Padang Arafah Pada waktu matahari terbenam Berangkatlah mereka ke bukit Akobah di Mina Sesampai di bukit Akobah Mereka berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW Dan paman beliau yang bernama Sayyidina Abbas Selanjutnya Rasulullah SAW Membayat 75 orang tersebut Bayat kedua ini disebut juga bayat Akobah Al-Gubroh Atau bayat Akobah yang besar Yang kedua Ada pun isi perjanjian Akobah kedua Yaitu sebagai berikut Satu Berjanji Menengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW Dua Berjanji Menafkahkan harta Baik dalam keadaan mudah maupun sulit Tiga Berjanji Melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar Dan berjanji Tetap Taba menghadapi celahan kaum kafir Keempat Berjanji tetap Taba menghadapi celahan kaum kafir Kelima Berjanji melindungi Nabi Muhammad SAW Sebagaimana mereka melindungi diri dari dan keluarganya Wallahu a'lam bisawah Sedikit Ilmu Pembelajaran yang kita bahas ini Semoga Kita bisa mengambil ibroh Dari Perjanjian Akobah ini Sebelum kita tutup Mari kita tutup dengan doa Semoga Apa yang kita pelajari ini Menjadikan manfaat Amin Bismillahirrahmanirrahim Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh